Bobol sebuah minimarket di Kute, seorang oknum security dibekuk unit reskrim Polsek Kute. Pelaku nekat mencuri uang yang ada di laci meja kasir dengan modus mengendap-ngendap saat petugas kasir tidak ditempat. Unit reskrim Polsek Kute meringkus pelaku MD asal dan pasar. Pelaku melakukan aksi pencurian di sebuah minimarket Jalan Sunset Road Kute. Menurut Kapolsek Kute Kumpol Yogi Pramagita saat itu pelaku masuk ke dalam minimarket namun tidak menemukan karyawan minimarket berjaga di kasir. Kesempatan itu digunakan oleh pelaku dengan mengendap-endap ke meja kasir dan mengambil uang tunai sejumlah 10,3 juta rupiah yang berada dalam laci. Selanjutnya pelaku memasukkan uang tersebut ke Saku Celana dan pergi dari minimarket. Mengendap masuk ke dalam itu sambil jongkok lalu ke meja kasir dimana pada saat di meja kasir tidak ada orang dan disitu tersangka mengambil uang sebanyak 10,3 juta ribu di meja kasir tersebut. Dan setelah mengambil uangnya tersebut tersangka langsung kabur dan waktu itu langsung menyetorkan uangnya ke store tunai. Kepada petugas, MD mengaku setelah uang hasil kejahatannya dimasukkan ke dalam tabungannya yang akan digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari. Akibat perbuatannya, MD dijerat pasal 362 KHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Polisi menyita sebuah sepeda motor uang tunai sejumlah 9,3 juta rupiah dan satu set pakaian sekuriti sebagai barang bukti.